Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bertemu lagi kita di video pembelajaran perkuliahan analisa dan perancangan sistem informasi baiklah kita akan melanjutkan materi kita yang beberapa minggu yang lalu kita membahas mengenai apa saja yang terjadi pada sistem yang berjalan mulai dari proses bisnisnya seperti apa yang kita gambarkan ke dalam bentuk activity diagram kemudian kita memaparkan secara rinci dokumen-dokumen yang kita temukan pada sistem yang berjalan tersebut di mana dokumennya terbagi menjadi dua yaitu analisa dokumen dari sistem yang berjalan ini setelah kita uraikan setelah kita analisa maka kita akan menemukan menemukan kekurangan-kekurangan atau kelemahan pada sistem yang berjalan ini sehingga kita layak melakukan pengembangan sistem ya minimal ya kita mengembangkan sistem dari yang manual ke sistem yang terkomputerisasi ya oke nah jadi ya berdasarkan hasil analisa dan urayan umum mengenai sistem yang sedang berjalan tadi maka kita perlu mengidentifikasikan ya kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem tersebut sehingga kita perlu mengusulkan sistem yang baru yang lebih baik ya untuk memperbaiki sistem yang sudah ada nah proses ini itu disebut sebagai identifikasi kebutuhan jadi kita merinci ya kebutuhan-kebutuhan untuk sistem yang baru nanti itu apa saja ya misalnya kita butuh ini 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 ya kenapa karena di sistem yang lama itu belum ada atau di sistem yang lama itu masih kurang masih manual dan sebagainya ya jadi kita rincikan dulu kita sebutkan dulu kebutuhan kita untuk sistem yang baru nanti itu seperti apa nah namanya identifikasi kebutuhan nah disini ada beberapa contoh ya rincian identifikasi kebutuhan yang pertama misalnya pada sistem yang berjalan yang kemarin ya itu menunjukkan contoh sistem informasi penjualan ya di masa dimana ya prosesnya masih dilakukan secara manual masih nyatat ya kemudian masih membuat merekap ya nah jadi kita butuh ya yang namanya proses entry data pelanggan ya jadi kalau sudah entry itu berarti sudah terkomotorisasi ya kebutuhan entry data pelanggan masalahnya kenapa ya karena tidak adanya pencatatan seluruh data pelanggan ya melakukan transaksi pemesanan barang di perusahaan tersebut jadi kalau ada pelanggan itu tidak pernah didata ya cuma mendata data pembeliannya saja ya transaksi pembeliannya saja sedangkan data pelanggannya tidak pernah didata jadi kita butuh nih entry data pelanggan karena ya tidak ada pencatatan data pelanggan sebelumnya ya melakukan transaksi pemesanan barang sehingga usulan kita ya kita menyediakan nanti suatu form ya atau informasi ya tentang pendataan pelanggan yang berasal langsung di pelanggan jadi kita siapkan nanti form ya untuk mendata pelanggan ya kemudian contoh yang kedua yaitu kita butuh entry data pesanan ya masalahnya kenapa kita butuh ini karena sebelumnya itu bentuk yang tidak terstruktur dan informasi yang kadang-kadang tidak jelas ya dalam pencatatan data pesanan jadi pelanggan datang hanya menyebutkan saja saya mau pesan semen 3 sak ya itu tidak dicatat ya nah disini kita butuh adanya pencatatan atau pengenterian data pesanan jadi usulan kita itu kita menyediakan pendataan pesanan ya dari pelanggan yang berupa form juga ya sebagai data masukan kita untuk sistem jadi pelanggan datang kemudian melakukan pesanan semuanya kita input kita entry ke dalam sistem nah itu contoh dari identifikasi kebutuhan ya jadi kita rincikan dulu kita butuh apa saja ya karena masalahnya apa usulan kita usulan kita apa nah nanti dalam bentuk narasi seperti ini identifikasi kebutuhan seperti ini nah kita tuangkan ke dalam bentuk diagram agar orang lain lebih mudah membaca sistem yang kita punya atau yang kita usulkan tadi nah jadi ini hubungannya ke yang namanya use case diagram ya nah use case diagram ini itu agak berbeda dari activity diagram jadi dia fungsinya untuk menggambarkan kebutuhan sistem ya yang tadi kebutuhan identifikasi mengidentifikasi kebutuhannya kemudian kita gambarkan ke dalam bentuk use case dia diagram menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user ya yang memfokuskan pada proses skopterisasi jadi proses-proses yang kita gambarkan ya pada use case diagram ini itu sudah fokus ke proses yang sudah terkomputerisasi makanya tadi ada yang namanya entry data pelanggan entry data pesanan kemudian nanti kalau biasanya kita membuat itu kita cetak ya cetak laporan penjualan seperti itu ya jadi use case diagram ini menggambarkan hubungan antara use case dengan aktor ya jadi use case ini adalah kebutuhannya aktor ini adalah yang menjalankan proses kebutuhan sistem tersebut ya jadi use case menggambarkan proses sistem kebutuhan sistem dari sudut pandang user jadi user ini butuh apa sih ya user ini adalah aktor aktif yang akan menjalankan sistem tersebut ya sistem informasi penjualan tersebut nah dia butuh apa dia butuh proses entry data pelanggan untuk mendata pelanggan kemudian entry data pesanan untuk mendata semua transaksi pemesah pemesanan nah jadi secara umum use case itu bisa kita sebutkan sebagai pola perilaku sistem ya perilaku berarti apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem ya kemudian dia merupakan urutan transaksi yang saling berhubungan yang dilakukan oleh seorang aktor jadi aktor aktifnya akan melakukan transaksi apa saja ya kalau kita lihat ya dari contoh use case diagram yang sederhana ini ya sepenggal dari use case diagram ini ya kita dapat melihat apa saja sih komponen dari use case diagram ya yang pertama ada aktornya ya yang gambar stick figure bagian penjualan itu adalah aktornya kemudian ada use case use case nya ya kebutuhan atau prosesnya seperti entry pelanggan entry barang entry kendaraan dan entry so sopir kemudian ada relationship nya ya hubungannya hubungan antara aktor dan use case nya atau mungkin ada hubungan hubungan yang lain seperti use case dengan use case ya dan sebagainya kemudian ada package diagram ya atau ada package nya yang sifatnya optional optional pilihan ya tergantung dengan kondisinya ya oke jadi kurang lebih inilah gambaran dari sebuah use case diagram ada aktor ada use case nya dan ada relasi nya apa itu use case ya seperti yang sudah disebutkan tadi ya use case dibuat berdasarkan keperluan aktor ya perilaku dari sistem ya apa dilakukan oleh sistem bukan bagaimana sistem mengerjakannya ya dia jadi di use case ini dia menunjukkan kok sistem bisa ngapain ya tapi bukan bagaimana sistem mengerjakannya nah itu nanti ada 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 materi lagi yang akan membahas bagaimana sistem mengerjakannya atau menjalankannya ya sesuai dengan keperluan kebutuhan tersebut oke kemudian use case diberi nama yang menyatakan hal apa yang ingin dicapai dari hasil interaksinya dengan aktor ya jadi dia dibuat sesuai dengan kebutuhan ya jadi dia dibuat sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan tujuannya tujuannya mengapain proses ini ya yaitu aktor ingin mengentri data pesanan aktor ingin mengentri data pelanggan nah itulah tujuan yang ingin itulah tujuan yang ingin dicapai dari interaksi use case tersebut dengan aktor kemudian ada use case ini dinotasikan dengan gambar horizontal ellipse ya jadi dia tidak siku tidak ada batasannya ya seperti ellipse dan use case biasanya menggunakan kata kerja ya verb seperti tadi entry pelanggan ya yaitu mengerjakan proses entry pelanggan nama use case boleh terdiri dari beberapa kata tapi tidak boleh ada dua use case yang namanya sama ya karena tujuannya pasti sama juga ya jadi tidak perlu dibuat berulang-ulang kemudian sekedar tambahan bahwa sebuah use case bisa mempunyai dokumentasi ya dokumentasi itu catatan catatan atau syarat dari sebuah use case ya itu sifatnya opsional dia menggunakan lambang seperti kertas ya yang ujungnya dilipat kemudian ditarik dengan menggunakan garis putus-putus tanpa panah ke use case tersebut ya yang menyatakan keterangan atau dokumentasi dari use case tersebut kemudian untuk sebuah sistem yang besar ya itu nanti menggunakan package diagram tadi kan package itu sifatnya opsional ya opsional maksudnya dia boleh dipakai jika kondisinya apa dia tidak perlu dipakai jika kondisinya apa ya itu sifatnya opsional jadi kalau sistemnya besar ya artinya kebutuhannya akan banyak ya tidak mungkin dibuatkan satu use case diagram dengan banyak use case ya jadi harus dikelompokkan dengan menggunakan package nanti ya nah untuk use case diagram ini dia tidak terpengaruh urutan waktu ya jadi kalau kita lihat disini ya dia tidak terpengaruh harus mengerjakan entry pelanggan dulu baru entry barang baru entry kendaraan ya seperti yang kita buat pada activity diagram kalau activity diagram kan berurutan setelah ini baru ini sebelum ini tidak boleh melakukan ini ya jadi itu urutan sedangkan use case itu tidak terpengaruh urutan waktu mana aja yang mau dikerjakan tidak masalah ya cuma meskipun demikian supaya kita mudah membaca use case tersebut kita perlu menyusun use case tersebut hanya disusun saja ya oh kalau ini masuk kemana ya masuk ke proses entry ini masuk ke proses cetak oh ini masuk ke transaksi mana nah itu perlu dilakukan penyusunan use case cuma dia tidak terpengaruh urutan waktu mana aja bisa dilakukan terlebih dahulu ya sesuai dengan kebutuhan kebutuhan kemudian ya ada komponen berikutnya yaitu aktor aktoris ini adalah orang ya orang atau sistem atau eksternal entitas ini adalah stakeholder yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem ya jadi orang ini yang menjalankan sistemnya dia yang menerima informasi dia atau yang menyediakan informasi yang menjadi sumber ya masukan untuk sistem tersebut jadi aktor memberi input memberi masukkan dan menerima output atau keluaran dari sistem yang kita bangun tersebut nah untuk aktor ya biasanya menggunakan kata benda atau non digambarkan dengan stick figure seperti ini ya dan aplikasi-aplikasi yang mendukung pembuatan UML juga sudah menyediakan untuk aktor ini digambarkan dengan stick figure stick figure nah tidak boleh ada komunikasi antara aktor dan aktor ya kalau anda melihat bu ini ada hubungan antara aktor dan aktor nah itu lain lagi itu namanya generalisasi nanti ya relasinya bukan seperti itu ya bukan hanya sekedar garis saja tapi ada tanda panahnya yang menyatakan generalisasi ya kemudian jika aktor tersebut merupakan sebuah sistem ya kita gambarkan seperti ini ya misalnya sistem keuangan kemudian kita beri tanda kurung ya apa ini tanda kurung ya double tanda kurung kurang lebih seperti ini lah bentuknya ya oke kemudian yang ketiga tadi ada relationship atau asosiasi nah di dalam use case diagram ada 4 jenis relasi atau asosiasi yang bisa timbul yang pertama relationship atau asosiasi antara aktor dan use case hubungan antara aktor dan use case kemudian relationship atau asosiasi hubungan antara use case dengan use case ya juga nanti ada hubungannya kemudian tadi ini ya namanya generalisasi atau inheritance antara generalisasi atau inheritance antara aktor inheritance antara use case nah itu ada hubungannya atau generalisasinya jadi asosiasi ini bukan menggambarkan aliran data ya bukan dia mengalir dari use case ke aktor atau dari aktor ke use case bukan tapi dia menggambarkan hubungan saja ya jadi asosiasi ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang aktor itu terlibat di dalam use case tersebut ya hubungannya dengan use case tersebut apa ya oke yang pertama kita lihat adalah asosiasi antara aktor dan use case ya hubungan antara aktor dan use case mungkin baik yang pertama adalah asosiasi atau hubungan antara aktor dan use case seperti yang sudah pernah anda lihat contohnya ya dari pemaparan yang depan ini menunjukkan hubungan ya garis ini menunjukkan hubungan antara aktor dan use case ya jadi dia menggunakan sebuah garis tanpa panah jadi ujung panah pada asosiasi antara aktor dan use case mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi ya bukan mengindikasikan aliran data ya jadi sebaiknya menggunakan garis tanpa panah untuk asosiasi antara aktor dan use case kemudian aktor itu terbagi menjadi dua ya ada aktor aktif dan aktor pasif aktor aktif ini ya itu yang berperan penting menjalankan sistem tersebut ya jadi operatornya lah ya jadi operator ini disebut sebagai aktor aktif ya yang menjalankan sistem tersebut sedangkan aktor aktif aktor aktif ini hanya berperan atau berinteraksi di sebagian use case saja ya yang fungsinya atau perannya itu memberikan masukan ya kepada sistem atau menerima keluaran dari sistem contohnya tadi dalam proses entry data pelanggan ya sumbernya dari pelanggan jadi pelanggan ini disebut sebagai aktor pasif ya kemudian pada saat pencetakan laporan penjualan ya laporan ini nanti akan diserahkan kepada pimpinan ya jadi pimpinan ini disebut sebagai aktor pasif asosiasi antara aktor dan use case yang menggunakan panah terbuka yaitu mengindikasikan bahwa aktor tadi ya berinteraksi secara pasif dengan sistem jadi kalau dia berinteraksi secara pasif ya itu menggunakan tanda pah tanda panah ya tapi ya disini kita nggak bingung-bingung lagi ya apakah menggunakan tanda panah atau tidak ya karena akan kita melihat dari fungsi aktornya apakah aktif atau pasif nah jadi kita bedakan saja ya kita bedakan bahwa kalau dia aktor aktif kita letakkan di sebelah kiri ya contohnya yang ini ya aktor bagian penjualan kita letakkan di sebelah kiri nah jika dia berinteraksi secara pasif atau aktor pasif kita letakkan di sebelah kanan yang ini ya jadi mungkin di sebelah kanan akan banyak aktor-aktor yang disebut sebagai aktor pasif yang memberikan masukan atau menerima keluaran dari sistem sistem sedangkan yang di sebelah kiri cuma aktor aktifnya saja satu orang aktor jadi untuk garis yang ini ya ini menggambarkan hubungan antar use case dengan aktor pasif ya yang kita lihat tadi harusnya menggunakan tanda panah ya tapi kita tidak perlu repot mana yang menggunakan tanda panah atau tidak ya kita bedakan dengan posisi aktornya saja ya bahwa di sebelah kanan aktor pasif di sebelah kiri aktor aktif jadi cukup garisnya menggunakan garis tanpa panah oke itu asosiasi antar aktor dan use case berikutnya adalah asosiasi antar use case ya nah untuk asosiasi antar use case ya itu ada dua apa dua istilah yang kita kenal ada yang namanya include dan extend ya dia disebut include jika ya use case tersebut termasuk di dalam use case yang lain yang sifatnya diharuskan ya artinya disini sebuah use case akan memanggil use case yang lain ya jadi antara use case yang satu berhubungan dengan use case yang lain ya use case ini akan memanggil use case yang ini nanti ya contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program nah include ini digambarkan secara horizontal ya menyamping ya tidak tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case kemudian tidak boleh ada aktor yang dihubungkan dengan use case include oke kita ambil contoh ya staff penjualan akan melakukan proses cetak surat jalan ya ini prosesnya use case nya nah use case ini akan mencetak surat jalan jika dia mengintri surat jalan terlebih dahulu ya jadi cetak surat jalan ya garis berpana menuju ke arah sub use case kalau ini kan namanya base use case nya sedangkan ini sub use case tapi dia akan memanggil terlebih dahulu fungsi dari use case yang ini ya ini kan pemanggilan sebuah fungsi program ya jadi ini dulu yang dikerjakan baru ini ya jadi ini sifatnya harus kalau sebelum cetak kita harus mengintri data surat jalan kemudian kita beri keterangan bahwa hubungan ini antara use case dengan use case ini adalah in include ya harus nah kemudian dia digambarkan secara horizontal ya menyamping ke samping nah beda halnya dengan extend ya extend ini perluasan dari use case yang lain jika kondisi atau syaratnya terpenuhi ya kemudian tidak perlu menggunakan extend terlalu banyak ya karena akan membuat diagram kita sulit dipahami kemudian tanda panah terbuka harus terarah ke base use case ya kebalikan berarti dari include tadi kalau include ke arah sub use case sedangkan kalau extend ke arah base use case nya ya extend lebih baik digambarkan secara vertikal jadi untuk membedakan antara penggunaan include dan extend ya kalau include digambarkan secara horizontal sedangkan extend digambarkan secara vertikal ya kemudian tidak boleh ada hubungan antara aktor dengan use case extend sama tadi ya tidak boleh ada hubungan antara aktor dengan use case in include jadi contohnya disini staff perpustakaan akan melakukan proses entry pengembalian ya dalam proses entry pengembalian ya jika ada anggota yang telat ya atau mengembalikan buku dalam keadaan rusak ya tidak sesuai dengan semestinya dia akan dikenakan denda maka ya akan ada proses entry denda yang dijalankan jadi ini sifatnya opsional ya jika kondisi atau syaratnya terpenuhi berarti bukan setiap kali kita nging entry pengembalian harus entry denda tidak beda dengan include tadi ya tapi jika pada saat pengentrian pengembalian ada kondisi ya di mana anggota tidak mengembalikan sesuai dengan waktunya atau sesuai dengan buku yang dipinjam dulu berarti harus ada entry dan denda harus dijalankan ini dijalankanlah proses entry dan denda jadi hubungan antara use case entry denda dan entry pengembalian itu adalah extend di mana panahnya menuju ke arah base use case ini base use case nya ya base ini berhubungan dengan aktor jadi aktor ini tidak boleh dihubungkan ada garis yang menghubungkan dengan use case x extend sama seperti tadi ya tidak boleh ada hubungan atau garis yang menggambarkan hubungan antara staff penjualan aktor ini ke sub use case entry surat jalan oke jadi kalau dilihat disini ya kalau include itu ya formnya ada satu ya kita harus entry form entry surat jalan dulu baru cetak surat jalan tapi tujuan utamanya adalah cetak surat jalan sedangkan extend ya seperti ini jadi ada form entry pengembalian sendiri kemudian ada form tersendiri untuk entry dan denda ada dua form seperti ini ya karena form ini bisa dijalankan bisa tidak sifatnya opsional nah itu hubungan atau asosiasi antara use case berikutnya adalah generalisasi atau inheritance inheritance itu pewarisan ya yang digambarkan dengan sebuah garis berpanah tertutup pada salah satu ujungnya yang menunjukkan ke arah yang lebih umum ya biasanya digambarkan secara vertikal nah kalau contoh nah ini contoh untuk generalisasi atau inheritance antara use case seperti ini ya dibuat ketika ada sebuah keadaan yang lain atau mempunyai perlakuan khusus ya inheriting use case dibawah base atau parent use case ya ini base use case nya kemudian ini inheriting use case nya ya ada pembayaran dan pembayaran khusus ya tanda panahnya tadi beda dengan extend kemudian generalisasi atau inheritance antara aktor ini dibuat ketika ada aktor baru yang terbentuk yang mempunyai atribut dan metode yang sama dengan aktor yang sudah ada ya contohnya ada aktor nasabah kemudian ada perluasan lagi atau perwarisan lagi aktor dari yang sudah ada yaitu misalnya nasabah khusus ya lihat tanda panahnya ya garisnya dengan tanda panah tertutup tertutup yang menuju ke arah base use case ini base use case ya atau base aktor oke nah tapi ini jarang sekali digunakan ya untuk relasi atau asosiasi generalisasi atau inheritance ini jarang digunakan ya untuk suatu sistem-sistem yang sering kita jadikan studi kasus itu jarang sekali menggunakan generalisasi atau inheritance antar aktor atau antar use case tapi untuk yang kedua relasi ini yaitu asosiasi antar use case dan aktor dan asosiasi antar use case itu sangat-sangat sering digunakan ya jadi tolong pelajari asosiasi-asosiasi yang timbul pada use case diagram nah ini contohnya ya tadi sudah ditunjukkan di awal ya use case diagram master sistem usulan kemudian ini ada contohnya kalau ini contoh use case diagram yang diambil dari package ya pengembangan dari package diagram yaitu package master ya sedangkan ini use case diagram secara keseluruhan karena apa ya di dalam sistem tersebut cuma ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya jadi jika di dalam suatu sistem itu terdiri dari 9 atau kurang itu nanti akan dijadikan satu use case diagram tapi jika lebih dari 9 10 11 12 dan seterusnya ya jika sistemnya besar maka harus dikelompokkan lagi ya dengan menampilkan atau menggambarkan package diagram ya